Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan yang baik ini, akan mengulas mengenai kunci sukses dan keistimewaan pasaran legi, pahing, pon, wage, dan kliwon, menurut Kitab Primbon Jawa. Lima pasaran atau biasa disebut juga sebagai pancawara, merupakan satuan waktu yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu kala. Hari pancawara digunakan sebagai hari patokan untuk hal-hal yang bersifat spiritual di setiap harinya dan memiliki makna tersendiri, yaitu di mana lima hari pasaran Jawa tersebut merupakan sebuah siklus dari energi langit. Masing-masing dari lima pasaran Jawa akan mempunyai sifat karakter, keistimewaan, dan juga kunci suksesnya sendiri-sendiri. Sehingga jika Anda sedang menonton video ini, Anda akan dapat lebih memahami jati diri, dan bagaimanakah agar Anda bisa lebih sukses ataupun makmur di dalam kehidupan ini. Berikut ini adalah kunci sukses dan keistimewaan pasaran legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, menurut Kitab Primbon Jawa. Yang pertama adalah, kunci sukses dan keistimewaan pasaran legi menurut Kitab Primbon Jawa. Pasaran legi mempunyai bobot lima. Dan merupakan pemegang segel dari cakra seks langit, yang berelemen kayu atau udara. Pasaran legi mempengaruhi psikologis manusia menjadi optimis dan mempunyai banyak keinginan. Pasaran legi mempunyai malaikat pelindung yang adalah malaikat Israel AS. Jadi yang menjadi inti atau kunci sukses dari orang pasaran legi itu, adalah optimisme dan juga keinginan yang mereka miliki. Pasaran legi duduk atau berkuasa di arah timur, karena arah timur memiliki elemen yang sama dengan legi, yaitu elemen kayu. Pasaran legi disimbolkan dengan warna aura putih, yang artinya woton legi orangnya titen, di mana hal ini juga termasuk salah satu keistimewaannya. Pasaran legi orangnya butuh tantangan, baik dari diri sendiri maupun dari luar. Selain itu jika sudah menentukan suatu tindakan, maka harus fokus dan harus diselesaikan. Agar rencana-rencana besar yang dimiliki pasaran legi dapat terwujudkan dengan baik, mereka butuh seorang pengendali dan pemimpin yang baik. Hal itu dapat mereka temukan pada diri pasaran pon, jika pasaran legi dan pon bekerja sebagai tim, mereka bisa mewujudkan suatu kejayaan bersama. Orang legi dapat belajar tentang ketegasan dan kedisiplinan kepada orang pon, sehingga jalannya dalam mewujudkan sesuatu akan lebih mudah. Dalam sistem alam semesta, pasaran legi ini didukung dan dikuatkan oleh pasaran wage, namun juga dilemahkan oleh pasaran pahing, pon, dan kliwon. Tugas pasaran legi dalam hidupnya, adalah untuk menunjukkan jalan dan memberi petunjuk, karena itulah orang pasaran legi harus belajar banyak ilmu, agar bisa membuka jalan kepada pasaran lain. Pasaran legi akan kehabisan waktu dan tenaga jika tidak mau memperbaiki hidupnya, akan banyak mimpi dan citanya yang kandas tanpa ketegasan dan kedisiplinan. Bagi pasaran legi, sadarilah dalam diri Anda ada kekuatan yang sangat besar, yang bisa menjadi kunci kemakmuran Anda, sebab itu jangan habiskan waktu dan energi untuk hal yang sia-sia. Yang kedua adalah, kunci sukses dan keistimewaan pasaran pahing menurut Kitab Primbon Jawa. Pasaran pahing memiliki bobot yang nilainya sembilan, dan merupakan pemegang segel dari cakra jantung langit, serta memiliki elemen api. Hal itu berpengaruh pada psikologi yang bersemangat tinggi, baik hati, empati, dan pencinta keindahan, sehingga pasaran pahing sering disebut sebagai pasarannya seniman. Pasaran pahing berkuasa di arah selatan, hal itu karena selatan dominan dengan unsur yang sama dengan pahing, yaitu unsur api. Malaikat pelindung orang pahing adalah malaikat Mikail, yang mempunyai tugas memberikan kemakmuran pada semua makhluk. Oleh karena itu wajar jika orang dengan pasaran tersebut adalah orang yang royal, suka memberi, dan tidak pelit. Pahing memiliki bobot neptu yang paling besar dibanding pasaran lain yaitu sembilan, karena merupakan pasaran yang menyimpan siklus energi langit terbesar, yaitu matahari. Partner yang tepat untuk pasaran pahing adalah pasaran wajah, di mana pahing adalah cinta dan wajah merupakan ilmu, sehingga mereka akan cocok dalam hal kreasi atau penciptaan. Setiap penciptaan harus didasari dengan cinta dan dikerjakan dengan menggunakan ilmu, oleh sebab itulah pahing dan wajah akan sangat cocok. Kunci kesuksesan pahing ada pada kebaikan hati dan kemauan untuk belajar, perbuatan baik dan wawasan keilmuan juga akan menentukan kemuliaan hidupnya. Kelemahan pasaran ini yaitu, mudah dipengaruhi dan mempengaruhi, egois, dan cenderung agresif. Dalam sistem alam semesta, pasaran pahing didukung dan dikuatkan oleh legi, namun dilemahkan oleh pon, wage, dan kliwon. Tunjuan pasaran pahing dikendalikan atau dilemahkan adalah, agar tidak terlalu agresif dan tidak mudah membakar dan dibakar. Tugas pahing dalam kehidupan ini adalah untuk memberi dan menumbuhkan, dan dengan ilmu, cinta, serta karya, pasaran pahing akan menjadi terhormat. Pahing adalah wujud manusia dalam cinta. Pasaran pahing memiliki wadah cinta yang luar biasa, tetapi cinta itu harus dikendalikan dengan ilmu, sebab cinta yang tidak berilmu maka akan menjadi sebuah kesalahan. Yang ketiga adalah, kunci sukses dan keistimewaan pasaran pon menurut Primbon Jawa. Pasaran pon mempunyai bobot neptu tujuh, dan merupakan pemegang segel cakra dasar langit yang berelemen logam. Dipengaruhi elemen logam, pasaran pon memiliki watak tegas, keras hati, disiplin, dan bertindak secara terarah, pasaran ini berkuasa di arah barat, karena barat juga didominasi unsur logam. Dalam Primbon Jawa, rahasia keistimewaan pasaran pon disimbolkan dengan watak dari Sang Hyang Kamajaya atau Kamadewa, yang adalah anak dari Semar dengan Dewi Senggani. Pasaran pon memiliki elemen logam, sehingga mampu mengendalikan pasaran legi yang berelemen kayu, sedangkan pasaran pon sendiri dikendalikan oleh pasaran pahing yang berelemen api. Kelemahan pasaran pon terletak di hati atau pada masalah asmara, sehingga agar pasaran pon tidak mudah dikalahkan atau ditaklukkan, mereka butuh dan harus belajar ilmu. Guru terbaik bagi pasaran pon adalah pasaran kliwon, karena pasaran pon dikuatkan oleh pasaran kliwon yang merupakan pemegang segel spiritual. Pasaran pon dilemahkan pahing dan wage agar memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga akan memunculkan kekuatan terpendamnya, yaitu daya fokus yang luar biasa, di mana fokus adalah kunci sukses pasaran ini. Yang keempat adalah, kunci sukses dan keistimewaan pasaran wage menurut Kitab Primbon Jawa. Dalam Primbon Jawa, disebutkan pasaran wage mempunyai bobot nilai 4, dan sebagai pemegang segel cakra ajna langit yang berelemen air. Orang pasaran wage dipercaya mempunyai wawasan yang luas, kreatif, dan pandai berstrategi, sehingga mereka cenderung realistis dan analitik, yakni suka menganalisa persoalan dengan logika dan akal pikirannya. Pasaran wage mendominasi wilayah utara sebagai tempat kekuasaannya, hal ini disebabkan utara mempunyai unsur air paling kuat dibanding arah lainnya. Sebagai pasaran yang memegang segel cakra ajna langit yakni wadahnya ilmu, pasaran wage dilindungi oleh malaikat Jibril, yang bertugas sebagai penyampai wahyu. Jadi rahasia keistimewaan pasaran wage terletak pada akalnya, yaitu sebagai wadah ilmu yang besar, pasaran wage memiliki kepandayan untuk berpikir, berstrategi, dan merupakan seorang pengendali. Mereka akan menjadi pengendali apabila mereka berilmu, sebab pada hakikatnya, ilmu adalah pengendali sejati. Dalam sistem alam semesta, pasaran wage akan mampu mengendalikan cakra-cakra pasaran di bawahnya, kecuali pasaran kliwon, karena kliwon adalah pemegang cakra tertinggi, yaitu cakra mahkota langit. Oleh sebab itulah, pasaran wage akan cocok dengan kliwon. Menariknya, kliwon merupakan wadah dari spiritual, sehingga dapat dipahami mengapa kliwon dapat mengendalikan wage, sebab tanpa spiritual, pasaran wage berpotensi besar untuk menjadi liar, dan menjadi semaunya sendiri. Yang kelima dan terakhir adalah, kunci sukses dan keistimewaan pasaran kliwon menurut Kitab Primbon Jawa. Pasaran kliwon mempunyai bobot neptu delapan, kliwon merupakan pasaran pemegang segel cakra mahkota langit dengan elemen tanah. Elemen tanah pada pasaran kliwon membentuk psikologis manusia menjadi kuat dan kokoh dalam pendiriannya. Oleh sebab itu, kliwon sering disimbolkan sebagai gunung. Kliwon adalah pasaran yang menjadi waktu bagi turunnya wahyu, serta berperan sebagai pancer atau pusat. Oleh karena itulah pasaran kliwon ini duduk atau berkuasa di arah tengah. Pasaran kliwon mempunyai malaikat rahmat sebagai malaikat pelindungnya, dan rahasia keistimewaan pasaran kliwon adalah dirinya sendiri. Hal itu karena pasaran ini mampu menyerap dan menyimpan potensi dari keempat pasaran lainnya. Kliwon mampu memiliki sisi kepemimpinan dari pasaran pon, optimisme dari pasaran legi, cinta kasih dari pasaran pahing, dan ilmu dari pasaran wage. Namun, pasaran kliwon juga memiliki potensi menyerap sisi negatif dari empat pasaran tersebut. Jika potensi negatif itu muncul, maka orang kliwon dapat bersikap keras kepala dan bebal, sulit dinasihati. Kliwon merupakan brahmananya pasaran karena mereka menempati posisi paling atas, yaitu posisi mahkota, sehingga kunci sukses daripada pasaran ini ada pada kerendahan hati dan cinta kasih. Dalam sistem alam semesta, pasaran kliwon dikuatkan oleh pasaran pahing yang adalah pemegang segel dari cakra cinta kasih. Jadi dapat dilihat jelas bahwa pasaran ini, memang mutlak harus memiliki cinta kasih. Kerendahan hati dan cinta kasih yang dimiliki, selain akan membuat dirinya seimbang, juga akan dapat membuatnya lebih kuat. Namun sekuat apapun kliwon, akan dikalahkan oleh legi, yang adalah wujud lain dari agama. Ketika pasaran kliwon memiliki cinta kasih dan menerapkannya dengan mencintai seluruh ciptaan Tuhan, maka semua potensi pasaran kliwon akan keluar dan bermanfaat untuk banyak orang. Di saat itulah pasaran kliwon sangat berpotensi menjadi perantara turunya wahyu. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai kunci sukses dan keistimewaan pasaran lagi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa berkelimpahan hidupnya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!